Jadi kemarin baru selesai seri sama film untuk insya Allah September ini keluar gitu, dia juga jenrenya ada actionnya, sebenernya ini adalah film series yang memang nantinya akan tayang di salah satu platform, nah itu sebetulnya Squall Derry kalau pernah dengar tuh Deredubu, itu film jaman Willy Dozan, jaman bocah itu saya ya, Deredubu ya. Kalau aku waktu itu belum tahu, cuman dikasih tahu karena di sini juga Mas Willy Dozan juga masuk ikut main, kamu di situ juga terlibat? Terlibat, kalau dulu kan kalau misalkan karakternya itu cowok kan, Willy Dozan sendiri, nah sekarang sama cewek itu cinta Laura, aku jadi antagonisnya lah. Wish, kalau ngomong antagonis berarti ada fightingnya nggak di situ? Ya hampir semua episode itu totalnya 8 episode, hampir semua tuh ada fightingnya. Ada fightingnya, kayak tadi nggak? Kalau tadi kan silat, kalau yang di sini justru aku lebih ke MMA fight. Karena petarung kan, aku ceritanya di situ jadi Ayuma, Ayuma itu seorang petarung MMA. Seorang petarung MMA, nah kalau berbicara soal MMA, petarung ini dirimu sendiri bilang dulu tuh juga sudah terlibat dengan olahraga ini ya? Kalau dulu itu sebetulnya aku awalnya silat dulu, terus abis itu baru pas jadi pesilat itu aku juga tapi nggak masuk ke apa namanya untuk menjadi atletnya ya. Dalam artian aku nggak terjun langsung untuk menjadi seorang petarung karena nyokap nggak boleh. Oh gitu. Kalau misalkan untuk latihan doang sih nggak apa-apa. Dulu aku silatnya itu silat Sunda, karena aku dari Sunda kan, dari Bandung. Namanya ada sindo, terus abis itu aku ikutan silat Sunda Internasional juga untuk ngambil sertifikatnya. Nah abis itu baru ketemu sama Kang Yayan di Kang Yayan lah yang apa namanya, yang ngasih untuk kayak mau nggak. Ngasih semangat, motivasi gitu ya. Bukan kayak ngasih untuk kayak dia membuka casting, kan dia kan dulu kan memang choreo juga kan di perfilman gitu. Terus aku ditawarinnya untuk ikut di filmnya dia waktu itu. Itu debut pertamanya di film. Debut pertama untuk untuk film action ya. Film action dan di situ kamu banyak adegan fightingnya begitu. Berarti terlibat ataupun suka dengan bela diri silat ini udah cukup lama berarti ya. Udah lama. Nah ini berkembangnya itu kamu di silat aja atau akhirnya mencoba olahraga-olahraga lain gitu. Mencoba olahraga lain, kalau untuk olahraga justru memang dari dulu juga suka olahraga. Cuman kalau untuk silat kan sebetulnya silat itu bagian dari olahraga nggak sih? Karena dia gerakan, cuman kan di situ ada self defense yang memang kita pelajari untuk kalau misalkan ada apa namanya ada orang-orang yang takutnya gitu. Kalau misalkan kita ada mendapatkan bahaya ataupun yang tidak diinginkan. Kita sudah bisa menjaga diri kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.